Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dengan pembelajaran SBDB kelas 3 Kali ini kita akan belajar tentang teknik potong lipat dan sambung Kita akan membuat A nyaman, nanti kita bentuk seperti baju Polanya seperti baju Yang pertama kita siapkan kertas bufalo atau kertas kado bisa Tiga warna yang berbeda Disiapkan kertas, tiga lembar bufalo Ada gunting juga disiapkan Ada pensil, spidol, penggaris, dan lem Baik, pertama kita ambil satu kertas bufalo Nah ini supaya hasilnya bagus Kita membuat A nyaman dahulu ya Karena ada teknik potong Kita yang pertama ujungnya kita garis Kita garis seledar penggaris Dan masing-masing akan kita potong dengan lebar 2 cm Kita kasih tanda titik, kita kasih tanda titik, kita akan membuat tanda titik-titik selebar 2 cm Kita kasih tanda, menggunakan penggaris, kita kasih garis Nah, tanda bagaimana nanti kita motong ya Nah, ingat ujungnya diberi jarak selebar penggaris ujungnya Terus, bawahnya dikasih garis lurus dengan lebar masing-masing 2 cm Ya, ini sudah hampir jadi anak-anak Nah, tinggal nanti kita potong ya Kita potong sampai ujung sampai garis Ya, boleh putus Nah, kalau yang warna putih ini juga sama Kita akan berikan garis dengan lebar masing-masing 2 cm Ya, 0 ke 2 2 ke 2 ditambah ke 4 Ya, jadi kita belajar kantong-kantikan juga ini ya Oke, harus teliti Oke, kalau bisa dilakukan sendiri ya Oke, kanan dan kiri Jadi, nanti kita potong Nah Oke, sudah jadi yang warna ungu Yang memanjang Nah, tapi tidak sampai putus Dan warna putih Nah, kertas yang kedua Nanti kita potong 2 cm 2 cm Nah, lebar ya Ini, sudah siap nampaknya Oke, kita masukkan Satu ke atas Satu ke bawah Satu ke atas Satu ke bawah Masuk ke bawah Nah, sudah masuk ya Ini, anyaman pertama Jadi, nanti biar bajunya itu kelihatannya Terkuat dari anyaman Nah, ada caranya nanti ya Karena kita menggunakan teknik Potong Lipat Dan Lemper Sudah mendapatkan buah baris ya Kalau awalnya atas Baris Selanjutnya Awalnya harus bawah Selang-seling Banyak motif atau hiasan Anyaman Ya, ada pakai teknik 2, 3, 2, 3 Atau 1, 1, 3 Ya, hasilnya nanti bisa kita sesuaikan Nah, pertama Biasa saja ya Oke, harus rapat Atas bawahnya Nah, ini Sudah hampir jadi Nah, ini tinggal finishing saja Oke, sudah hampir jadi Oke Nah, harus rapi Dari atas sampai ke bawah Mepet Ya, caranya Nah Kita akan ambil Kertas yang Tinggal satu tadi Yang warna yang berbeda Warna merah ya Nah Kita akan pola Setelah menjadi dua Kita pola Seperti Baju Ya Tapi Bikinya Bajunya Separuh saja Sketchannya Ya Ini Lingkaran Setengah lingkaran pohon Ya Setengah lingkaran leher Oke Nah, itu bawah Aduh ini Ini rahasia ini Dan anak Supaya bisa mencoba Nah, ini membuat Model kaos Kayaknya Oke Terus Dipotong Oke Kita buka Pelan-pelan Nah Sudah jadi Oke Sudah jadi Karyanya Luar biasa Luar biasa Ini adalah karya Kerajinan Teknik Potong Lipat Tempel Supaya terkesan Seperti Baju Kita Tempelkan Kerah Kerah itu yang Di bawahnya Leher Supaya bisa Menyimpan Uang Infat Atau Menyimpan Uang jajan Dan kita Buatkan Apa Anak-anak Saku Oke Sudah Berjadi Nanti tinggal Ngasih Nama Dan menghias Baik Anak-anak Ini hasilnya Bagus Sekali Kita Sesuaikan Warnanya Dan kreasi Selamat Mencoba Teknik Potong Lipat Dan sambung Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh